Hizbullah menerbitkan adegan operasi menargetkan personel militer di sejumlah lokasi tentara pendudukan Israel. Dalam video itu, sejumlah menara komunikasi terus-menerus digempur hingga menimbulkan kerusakan. Kamera pengintai juga tak luput dari sasaran militer. Perlawanan Islam, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menargetkan beberapa situs militer pendudukan Israel dan Barak Somera pada Rabu 18 Oktober. Situs yang menjadi sasaran senjata yang sesuai adalah Jal Al-Alam, Zaraid, Al-Bahri, dan menara observasi dekat Habed Al-Bustan. Selain itu, Barak Somera di Israel, wilayah yang diduduki. Perlawanan mengatakan bahwa serangannya menghasilkan serangan yang akurat, menghancurkan peralatan teknis tingkat militer. Menurut laporan media setempat, lebih dari 20 roket ditembakkan dari Lebanon menuju wilayah pendudukan saat serangan itu terjadi. Media Israel melaporkan bahwa roket artileri diluncurkan dari Lebanon menuju Al-Jalil Barak. Sementara sirine berbunyi di Naharia dan beberapa pemukiman lainnya. Akibat serangan ini, tiga tentara Israel tewas dan empat lainnya luka-luka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.